Kalau kita sih ya pastinya ya, karena kan gini, apapun itu Gali sendiri kan punya anak sama virus. Jadi pasti kalau ada upaya damai jauh lebih baik gitu loh. Kembali lagi, dan ini kan fakta yang sebenarnya, bahwasannya Gali juga memang itu terjebak dalam hal itu. Dijebak lah, mungkin bukan terjebak, tapi dijebak itu. Jadi ya semoga dengan ada masalah ini, pihak dari keluarga sana, Gali juga kan memang beritikat baik untuk berdamai. Walaupun bukan karena sekarang Gali sebagai tersangka langsung, oh ini baik-baik, bukan seperti itu ya. Tapi memang apapun masalahnya, ini kan masalah masa lalu dia, rumah tangga dia, masalah keluarga lah ya, masalah keluarga di mana Gali juga kan punya anak. Sekali lagi kalau seperti ini kan kasihan anak juga, anak dari mereka ya, kalau saya kan orang luar. Tapi ibaratnya apapun itu sejelek-jeleknya Gali, ya semuanya punya kekurangan, pasti kita juga, saya juga sama, banyak kekurangan. Tapi menurut saya, semoga ada pintu yang baik untuk jalan ke depannya, karena kembali lagi ini menyangkut masalah keluarga. Mungkin banyak, apa namanya, bisa diselesaikan secara damai, seperti apa ya, mudah-mudahan nanti kita lihat ya. Yang penting kita tetap membuka pintu selebar-lebarnya untuk saudara virus, bisa memaafkan Gali, atau bahkan Gali juga akan meminta maaf di hadapan media gitu. Jadi gini, pada saat itu kan waktunya pendek ya, mereka itu kan bicara di media itu kalau gak salah, pagi-pagi pasti happy, terus besoknya bronis ya kalau gak salah. Sementara pada hari itu juga kan, waktu yang satu atau dua hari itu, saya dan Gali taunya cuma di bronis. Dan Gali juga sudah beritikat baik, mengirim surat, terus ketemu Sony. Gali sendiri kalau dibilang Gali tidak minta maaf itu salah, karena pada saat itu, walaupun saya tidak menyaksikan di situ, tapi saya tahu persis Gali itu sudah menawarkan untuk menyelesaikan secara baik-baik. Kata Gali kepada Sony bilangnya, bro kalau gue ada maaf, gue minta maaf, ya kan kalau gue ada salah, bagaimana gitu kan kita selesaikan secara baik-baik. Karena jangan sampai masalah ini berlarut, biar gimana juga virus itu kan maksudnya, itu kan ada anak gue juga di situ. Kalau gue pun ada salah, ya gue cuma manusia biasa, tolonglah kita selesaikan. Mau gue berdamai, gue minta maaf di media, mau press con, ataupun kita ketemu berempat, silahkan, gimana baiknya. Tapi pada saat itu, dari Sony bilangnya, waduh gue gak bisa berbuat apa-apa, karena dari pihak keluarga virus sudah marah gitu. Nah akhirnya kan hari Senin itu kan kalau gak salah, Gali dilaporkan. Nah semenjak itu kan, ya sudah ya berita kan makin tambah panas, makin melebar ya sampai dengan saat ini gitu. Tapi kan biar gimana, Gali tetap kooperatif, ya kan pada saat kemarin, dari kemarin kita lihat lah. Gak ada Gali itu datang ibaratnya sengaja menunda-nunda panggilan dari pihak berwajib kan tidak, Gali datang secara kooperatif.